Makanya ketika Anda masuk IT, hanya bicara HP, itu rendah sekali pembicaranya. Kelasnya kelas rendah itu. Sementara pada saatnya sama, cyber security kita, tingkat keamanan cyber kita tidak dibahas sama sekali. Dan kosong hukumnya. Jadi logika-logika para pemimpin bangsa ini kemana gitu loh maksud saya. Jadi sesungguhnya, negara wajib menyediakan lapangan kerja dalam menangkapi yang mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak bagi kemanusiaan. Bukan makan gratis, same on you Joko Widodo. Dan pemahjulan tidak mungkin karena semua partai sudah terkooptasi. Jangan dong kita menjadi intelektual beo. Kita hentikan diri kita menjadi intelektual beo. Kenapa enggak? Kita bisa kok. Tidak ada kebenaran yang bisa ditakut-takuti selamanya. Tidak ada kebenaran yang bisa disalahkan dan dikalahkan selamanya. Enggak bisa. Rejim yang kemudian berpihak pada materialisme dimanapun di dunia akan tumbang. Rejim materialisme. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya mendatangkan narasumber yang luar biasa. Saya langsung memperkenalkan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Netizen, ini sahabat kita semua. Dr. Ishanuddin Nursi. Ini beliau adalah pakar kebijakan publik. Ini menarik kalau kita lihat debat. Ya, netizen. Debat itu membahas tentang berbagai macam masalah. Ada kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, ada kebudayaan, dan yang menarik inklusi juga. IT. Dan IT. Bung Ishanuddin Nursi, kalau Anda melihat apa kira-kira yang bisa Bung Ishanuddin sampaikan kepada netizen tentang debat semalam itu. Debat semalam itu debat anti-klimaks. Anti-klimaks, ya. Dan debat yang paling hambar dari empat debat lainnya. Oke. Dan yang paling penting lagi, debat itu tidak mencerdaskan. Dia tidak bergantung pada visi dan misi yang diamanatkan oleh konstitusi. Oke. Visi konstitusi alinia dua. Oke. Bebas merdeka daulat adil makmur. Oke. Merdeka berdaulat adil makmur. Oke. Visi alinia dua. Oke. Misinya jelas. Anda harus melindungi segedap tumpah darah bangsa. Oke. Berikutnya adalah menyejahterakan. Ya. Mencerdaskan kehidupan. Oke. Mewujudkan keadilan sosial. Oke. Lalu berikut baru bicara tentang dasar. Ketika kita bicara tentang kesehatan. Lalu Ganjar Pranowo menggunakan satu diksi. One heart. One heart. Sayang. Dia tidak paham apa itu one heart. Kenapa? Karena one heart adalah didiktainya seluruh masyarakat di dunia. Dari 196 negara, 194 negara terdikte oleh namanya kebijakan badan kesehatan dunia untuk tunduk patuh pada ketentuan-ketentuan badan kesehatan dunia atas kehendak Amerika dan Pfizer. Jadi WHO dikendalikan oleh Amerika? Oleh Amerika dan Pfizer. Oke. Artinya ketika Anda menggunakan istilah one heart, maka Anda sesungguhnya sedang menyerahkan kedoletan kesehatan ke tangan korporasi. Instrumennya WHO. Oke. Kalau pakai bahasa mereka sendiri, dulu ada yang disebut dengan unholy alliance terdiri atas tiga. Unholy alliance terdiri atas tiga. Aliansi-aliansi busuk. Ada tiga. WTO, IIMF, dan Bank Dunia. Sekarang tambah satu. Apa itu? Badan kesehatan dunia. Aliansi busuk ya? Iya. Oke. Ini bukan kata saya nih, mereka sendiri melakukan rajin karena di Barat sendiri sudah muncul perlawanan terhadapan kebijakan-kebijakan yang melanggar HAM di bidang kesehatan. Oke. Bahkan sejumlah ahli kedokteran kesehatan di Amerika sudah melawan kebijakan kemauan parta demokrat. Oke. Dan di Indonesia tidak terdengar itu gitu. Cuma beberapa gelintir manusia yang mencoba mengkritisi kebijakan-kebijakan. Kalau saya kan sejak awal, saya tidak percaya dengan COVID-19. Oke. Saya tidak percaya dengan vaksin. Saya tidak percaya dengan kebijakan namanya pembatasan segala macam. Itu kan mendiktik masyarakat dan itu membuat satu-satu situasi di mana akhirnya ada kehilangan kedaulatan. Kehilangan kebebasan. Bagi Islam, itu tidak inna sholati wa nusuki wa yawamati lillahi robbil alamin. Oke. Iya. Jadi penggunaan isola one health sesungguhnya ketika dibahas, mustinya muncul bahwa kita harus mempertahankan kedaulatan kesehatan kita. Itu mustinya gancar muncul kalimat itu. Kalau dia memang mengerti. Tapi kan dia tidak mengerti. Dia cuma bilang kita one health, selesai itu selesai. Harusnya masih koma ya? Dan koma itu juga harus penting bagaimana international health regulation diamandemen dengan usulan Amerika dan diusulkan oleh Pfizer. Sehingga ujungnya adalah untuk kepentingan korporasi. Yang akan berlaku seperti saya bilang pada 21 Juni 2023 di acara pedato kenegaraan yang Gatot Normantiel. Saya bilang pada Mei 2024 nanti Indonesia akan menghadapi virus yang lebih mematikan. Dan mereka ngakuin keluar X20. Itu arahnya adalah keberlakuan one health. Nanti one health tidak berdiri sendiri. One health akan berdiri dengan bergabung dengan digital currency. Oke. Kontrol ini dibikin lewat T-System. Sebuah perusahaan di Jerman yang bekerjasama dengan yang namanya Badan Kesehatan Dunia. Lalu bekerjasama dengan Bill Gates. Itu untuk merancang tentang digital currency sekaligus dengan one health-nya. Lalu terjadilah yang disebut dengan human global control system. Oke. Jadi kontrol pengendalian manusia secara global. Apa poinnya? Anda jadi zombie. Anda dikendalikan. Oke. Jadi pertarungannya besar sekali. Makanya ketika Anda masuk IT, hanya bicara HP, itu rendah sekali pembicaranya. Kelasnya kelas rendah itu. Jadi semalam itu membicarakan tentang teknologi HP itu rendah ya? Rendah. Oke. Seharusnya? Anda bisa bicara dengan PT Inti. Anda bisa bicara dengan perusahaan swasta yang ada di Semarang seperti Ganjar bilang. Tapi persoalan perdebatannya bukan ada di situ. Perdebatannya sekarang sudah sampai pada posisi bagaimana kuantum computing. Bahwa telah terjadi persaingan hebat antara Amerika dengan China dalam kuantum computing. Oke. Bagaimana Amerika membayar hanya sekitar 5 miliar USD, sementara China sudah membayar 15,7 miliar USD untuk kuantum computing. Bersaing mereka tentang kabel laut, bersaing mereka tentang cyber, bersaing mereka tentang cyber security, bersaing mereka tentang semi konduktor. Ada pembicaraan itu semalam? Oke. Tidak ada, Anda tidak mendengar. Jadi terlalu... Jadi siapa mereka sebagai pemimpin bangsa ini? Tidak, saya cuma berharap begini tadinya. Maaf, saya sangat bersemangat karena sebegini. Tadi saya menonton dari mulai awal sampai dengan akhir. Saya nonton, habis-habisan saya nonton. Karena saya berharap mudah-mudahan ini satu debat yang memberikan jalan keluar bagi bangsa Indonesia ke depan. Kenapa kayak gitu? Karena saya tahu, situasi dunia tidak sedang baik-baik saja. Oke. Walaupun AMF baru memperbaiki kebijakan outlooknya di 2024. Iya. Dari 2,9% menjadi 3,2%. Oke. Tadinya dianggap pesimis, tapi ternyata membaik. Padahal pada asas yang sama, Amerika juga tidak membaik. Apa indikatornya? Federal Reserve tidak menurunkan suku bunganya. 5,25% ke 5,5%. Oke. Pertarungan antara Joe Biden dengan yang nama Trump tetap berlanjut. Sementara perang Hamas bergeser menjadi perang di Laut Merah. Houthi dihajar habis oleh beberapa negara. Oke. Oke. Pada saat sama, Ukraina, Rusia juga tidak surut. Artinya begini, dunia tidak sedang baik-baik saja dengan perilaku-perilaku seperti ini. Persoalan pokoknya menjadi, dia muncul lewat yang namanya perang kesehatan, perang IT. Itu yang mestinya muncul jadi pembahasan mendalam. Itu hebat itu tematiknya. Hanya 2 hal saja, itu bisa mencakup ke semua hal. Itu mencakup apa yang disebut dengan public goods. Itu yang mencakup apa yang disebut dengan public services. Kata kunci sementara sebenarnya, masalah KESRA dan IT. Kalau KESRA itu pasti bicara tentang pendidikan. KESRA itu pasti bicara tentang kesehatan. Pasti sudah. Karena 5 bidang KESRA itu soal pengangguran, soal kemiskinan, soal good governance, pemerintahan yang jujur, baru dikembangkan dengan IT. IT-nya gimana? Kita harus membangun setengah T untuk membangun pabrik. Kementara kita sudah mengeluarkan divisa 300 triliun. Ini apa sih mikirnya? Orang sedang bertarung soal semikinduktor, orang bertarung tentang cyber, orang bertarung tentang yang namanya cyber, orang bertarung tentang quantum computing. Anda masih bicara tentang itu. Betul, tapi itu lower. Rendah sekali kelasnya. The lowest gitu loh. Tingkat gubernur aja ya? Levelnya, bahkan menurut saya cuma tingkat yang namanya tingkat bupati. Jangan, iya. Anda harus tahu, saya ngikutin betul pertarungannya. Artinya begini. Jadi Anies juga terbawa juga ya? Sama-sama. Sama-sama. Bahkan Anies tidak memahami bahwa sebuah konstruksi perang IT itu. Aduh. Hamas itu bisa bertahan habis-habisan terhadap Israel karena memainkan IT. Oke. Betapa ditipunya Israel lewat IT-nya, IT-nya Hamas. Ditipu Israel. Sehingga seluruh perangkat yang namanya Israel itu bisa dikalahkan dengan model bagaimana mereka melakukan serangan-serangan fake terhadap kekuatan Israel dan Israel kalah. Itu perang IT ya, orang. Iya, iya. Sama seperti Amerika. Bagaimana Amerika harus mengelarang infrastruktur yang dibangun oleh China lewat Huawei? Itu perang IT. Berapa infrastruktur IT yang tidak ada di Australia dibangun oleh Huawei? Dibongkar. Di New Zealand dibongkar. Di Kanada dibongkar. Di Amerika dibongkar. Atas permintaan Trump. Itu perang IT. Sementara pada saatnya sama, cyber security kita, tingkat keamanan cyber kita tidak dibahas sama sekali. Dan kosong hukumnya. Kosong hukumnya. Jadi logika-logika para pemimpin bangsa ini kemana gitu loh maksud saya. Jadi pemahaman mereka terlalu rendah ya menurut Bang Iksad? Dalam konstruksi IT, iya. Oke. Dalam konstruksi kesehatan, iya. Karena kesehatannya sudah dalam posisi, Anda masih bicara stunting. Yes, that's the real problem. Anda bicara tentang yang namanya indeks alayanan kesehatan. Yes, itu memang real problem. Tapi pada saat sama ketika ditarik dalam level internasional dan regional, Anda masuk ke dalam pertarungan. Kedalutan kesehatan Anda akan didikti oleh badan kesehatan dunia. Dan itu tidak mampu terelaborasi. Terucap pun tidak. Terucap pun tidak. Begitu juga dengan Prabowo. Sama. Sama ya. Apa poinnya? Nggak ngerti akar masalah. Berarti ketiga capres sangat mengecewakan, tidak memperlihatkan. Kan saya bilang tadi hambar. Dan saya bilang sudah anti klima. Apakah itu memperlihatkan bahwa kemampuan mereka itu masih sebenarnya bisa dipertanyakan? Bisa jadi. Oh bisa jadi. Saya ngeliatnya begini. Kan mereka punya tim inti ya. Oh mereka bangga dengan tim intinya masing-masing. Tapi saya nggak ngeliat tim intinya sampai masuk ke situ gitu. Mestinya kalau sudah jelas temanya Kesra. Lalu kemudian yang namanya IT dan kebudayaan. Kesra, kebudayaan, IT. Kesra tadi saya bilang. Lipada bilang masuk sudah. Pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengangguran. Sudah terus kemudian yang namanya good governance. The honest governance. Satu pemerintahan yang jujur. Itu bagian dari kebijakan yang disebut dengan Kesra itu. Public goods-nya di situ. Public services-nya. Nah kalau kita ngambilnya begitu maka sesungguhnya karena sekarang pemerintahan pun digerakkan oleh kekuatan IT. Maka reformasi digital, reformasi birokrasi juga ingin ikutin digital. Kenapa? Karena berkembang internet of things. Berkembang robot. Berkembang terakhir artificial intelligence. Tiga komponen ini, ini mengubah semua bentuk layanan pemerintahan. Semua bentuk pemerintahan, layanan pemerintahan yang tidak efisien, tidak efektif akan dihajar habis oleh tiga ini. Internet of things. Robot. Artificial intelligence. Oke. Itu tidak dipertanyang di situ ya? Loh? Ketika Anda bicara IT, Anda tidak bicara internet of... Anda bicara, nanti internet gratis. Internet gratis. Apa aja internetnya gratis? Anda nggak bicara kontennya? Itu level bupati aja internet gratis. Iya, gini loh. Internet gratis itu dengan model robot dan model AI di dalamnya, Pak. Di dalamnya. Kita akan menyajikan apa yang saya sebut sebagai kecerdasan artificial. Oke. Kecerdasan artificial itu lemah dalam kerangka metodologi. Lemah dalam rangka referensi. Lemah dalam rangka analisis. Dia menjanjikan sesuatu yang instan. Beyond that, dari sajian itu, itu tidak terkemuka. Maka orang punya kecerdasan itu kecerdasan yang dangkal. Seorang Abraham Samad boleh bicara quantum computing. Seorang yang isa diri nulisi boleh bicara quantum computing. Tapi mari kita kejar kedalamannya. Bisa nggak? Oke. Berbeda. Semua pemegang HP boleh bicara yang namanya soal AI. Semua pemegang HP boleh bicara yang namanya soal robotik. Orang bicara internet of things. Tapi the content dari seluruhnya itu belum tentu. Itu yang saya bilang 5C. Oke. Casing, konteks, konten, komprehensif, konsisten. 5C. Kalau ini saya pakai dalam rangka analisis semalam. Mereka rontok tuh. Bicara tentang kesejahteraan. Itu juga masalah kesejahteraan terlalu sederhana. Seolah-olah makan gratis dan susu gratis itu yang diterjemahkan sebagai bentuk kesejahteraan rakyat. Anda tahu nggak? Ya. Mengutip Soekarno. Ya. Ketika menulis tentang tujuh bahan indoktrinasi saja. Soekarno sudah bicara tentang kesejahteraan itu 5 hal. Oke. Pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengangguran, dan pemerintahan yang melayani kebutuhan masyarakat. Oke. Sudah jelas tuh. Oke. Itu muncul dalam tujuh bahan indoktrinasi. Tapi Anda tahu kuncinya di mana? Dalam lima bahan kesera ini? Soekarno. Dalam pandangan saya ketika saya baca buku tebal tujuh bahan indoktrinasi Soekarno. Dalam rangka Dewan Perancang Nasional. Apa kata kuncinya? Price stability. Stabilitas harga. Jadi ujung dari sebuah kesejahtera itu price stability. Anda bayangkan sekarang kenapa sekarang pemimpin-pemimpin daerah dituntut untuk bicara tentang pengendalian inflasi. Padahal inflasi mereka tidak bisa mengendalikan hajat hidup orang banyak. Beras mereka impor, gula mereka impor, sawit mereka datang dari luar, dari swasta. Minyak mereka impor. Uang kemudian suku bunga macam-macam. Terus mereka disuruh mengendalikan inflasi. Tidak akan ada stabilitas harga. Kan salah berarti cara berpikir pemerintah pusatnya itu salah. Dan daerah yang tidak mengerti diam seribu bahasa. That's a problem, Abraham. Saya terus terang dalam sebuah krision yang amat sangat mendalam kalau mau sampai di sini level ini. Kan saya keliling Abraham. Saya keliling Sumatera. Saya keliling Sulawesi. Saya keliling Jawa. Saya lihat fakta itu gitu. Sampai saya tanya, Anda ngerti tidak apa yang disebut dengan pengendalian inflasi di daerah? Kenapa Anda disuruh mencapai inflasi rendah? Kenapa? Bagaimana Anda bisa mengendalikan inflasi di daerah? Coba kaitkan dengan IT. Dasyat, gak? Wah, dasyat, luar biasa. Coba lihat komponen inflasinya. Berapa bahan makanan, berapa non-bahan makanan. Coba mikirnya sampai kayak gitu. Dan mereka kemudian disuruh mengundalkan. Itu kan ujungnya adalah prestibilitas. Stabilitas harga. Dan terus, Bung Karno sudah berpikir pada tahun 60 seperti itu. Mereka gak keluar tuh. Mana lebih hebat? Cara berpikir timnya Soekarno dulu, yang melahirkan tujuh bahan indoktrinasi, atau mereka? Heil? Iya, iya. No, no, this is real. Iya, iya, iya. Ini real nih. Jadi, ini susah nih. Kalau kita udah lihat begitu, berarti mereka terlalu menyederhanakan ya, permasalahan. Enggak, ini soal mereka menyederhanakan, tidak menyederhanakan. Ini soal visioner. Oh, berarti tidak visioner. Karena Bung Karno pada tahun 40-an sudah memikirkan itu berarti visioner ya? Mereka gak visioner ya? Ini soal wawasan, ini soal insight, ini soal data, ini soal referensi. Oke. Ini soal mau menggali, Anda mau menggali dari mana? Oke. Anda mesti tahu, Abraham, price stability itu baru muncul sebagai public services, sebagai bentuk layanan publik, pemerintah kepada masyarakatnya. Itu dalam perdebatan di Joseph Stiklitz, dalam bukunya The Price of Inequality. Harga sebuah ketimpangan. Anies bicara soal ketimpangan. Tapi Anies tidak berujung pada price stability. Kalau Stiklitz baru bicara di 2011-2012, Soekarno sudah bicara di 1960. Jadi ketimpangan dibicarakan, Anies itu juga tidak menyentuh ya? Anies cuma bicara soal ketimpangan regional, Anies bicara soal ketimpangan intelektual. Yang menarik ketika membahas pendidikan, dari realisikan dengan kebudayaan, mereka sama sekali tidak membawa senamanya bahwa kultur yang dibangun di Indonesia, pemerintahan yang dibangun di Indonesia, tidak menghargai intelektualitas. Bagaimana Anda bicara tentang pengembangan kebudayaan kalau intelektualitas tidak Anda hargai? Bagaimana Anda bicara tentang kreativitas untuk IT? Ininya kemana? Saya punya teman-teman IT yang jago-jago ngehack. Sorry aja. Jago-jago ngehack. Para di Orca. Di Orca itu banyak sekali. Dan mereka sampai dibacak oleh negara-negara lain karena saking jagonya mereka ngehack. Jujurnya ini saya bilang, Angkanya ketika bicara IT itu saya tiga komponen. Anda bicara dulu dong di hardware-nya. Hardware itu semi-konduktor. Anda bicara dulu di software-nya. Piranti lunaknya. Bagaimana Anda berancang tentang sumber manusia dan kemudian alat-alatnya. Pirantinya. Komponen-komponennya. Baru bicara tentang brandware-nya. Nah, kita hanya sampai pada brandware untuk diaplikasikan pada software. Tapi hardware kita, kita tergantung pada luar. Habis. Itu IT. Itu makanya mereka bermaksud mendikte dunia melalui dua. One-hole dan one-digital currency. Karena mereka sadar mereka memuasai teknologi IT. Sama seperti keberhasilan Elon Musk ketika melakukan narrow link. Itu kan karena mereka sudah berhasil memainkan semi-konduktor. Sama seperti yang namanya Mark Zuckerberg berhasil memainkan posisi digital currency yang sekarang sedang bernegosiasi. Gimana kita melihatnya sekarang? Oke. Anda jangan terdiam dong. Saya terus terang, saya sedang berbagi kerisauan saya yang amat sangat luar biasa. Ini gila, negeri gue ini kayak gini aja. Jadi gitu loh. Jadi kita nggak bisa berharap dong kalau temanya tidak terelaborasi dengan baik bahwa mereka bisa melaksanakan sesuatu atau mengimplementasikan visi, misi mereka yang mereka sampaikan. Mestinya tergantung pada pertanyaannya. Makanya saya heran kenapa pertanyaan bunyinya begitu. Oke. Profesor-profesor itu nanyanya kenapa sih begitu gitu. Terlalu sederhana ya. Mendowngrade, mendowngrade. Anda kan menyaksikan saya berkali-kali menjadi panelis. Iya. Dalam berbagai debat gubernur, debat bupati, debat wali kota. Mulai dari Jokowi debatnya di Solo? Sudahlah. Saya ikuti, saya menjadi panelis. Lalu saya bertanya, ini orang nanyanya apa sih? Kok kenapa begini gitu? Ini dapatnya soal Kesra. Ini poin B. Poin B begini. Ini apa ini pertanyaannya? Dan kemudian panelis Profesor-Dokter tidak bisa menggali lebih dalam gitu loh. Gimana coba? Lalu ternyata, mau bilang debat apa? Ya udah, saya mohon maaf, saya sepakat, saya ini. Nanti kelimaksan, hambar dia. Itu bukan debat ya kalau gitu. Ngomong-ngomong apa? Tidak saling menggali ya? Nggak ada saling menggali. Oke. Jadi, masuk lagi ketika Anda bicara juga. Kenapa mereka tidak saling menggali? Adakah mereka sendiri tidak terlalu memahami atau punya rasa ibu pakai ibu? Saya kira mereka belajar dari berdebat 1, 2, 3, dan 4. Oke. Bahwa ternyata debat saling serang itu punya dampak negatif. Oke. Sekarang pertanyaannya, kalau mereka sadar debat itu negatif, mestinya mereka ngambil akar masalah. Oke. Akar masalahnya ditonjolkan ya? Akar masalahnya di mana? Oke. Akar masalahnya bukan debat jadinya. Mari berbagi pemikiran. Diskusi. Kalau di Amerika kan memang podium, satu di tengah, moderator duduk, muncul capes. Ya! Mereka beradu kan? Oke. Beritulah bukan sekedar beradu gagasan, beradu data, beradu referensi, beradu metodologi, beradu awasan, beradu analisis, keluar semua. Beradu argumentasi gitu. Keluar semua di situ gitu. Kita mau ngambil model begitu? Ternyata kan enggak. Tapi padahal demokrasi kita sudah demokrasi liberal. Anda konsisten nggak dengan demokrasi liberal? Oke. Kalau Anda konsisten, Anda mestinya bisa dong. Bahwa dengan kebebasan Anda, Anda mau munculkan yang disebut dengan pencerdasan masyarakat lewat liberalisme. Ternyata kan enggak. Bahkan Anda sibuk, sudah lah ini menimbulkan kegaduhan, tidak boleh menyerang kebijakan. Apaan sih? Anda sudah menghadapkan demokrasi liberal, tidak boleh menyerang kebijakan. Gimana logikanya? Pada saat yang sama, Anda turun ke partai. Pada saat yang sama, Anda bagi-bagi bansos logika Anda. Jadi ambigio ya. Itu yang saya bilang. manusia Indonesia dalam manusia tidak konsisten. Ketika inkonsistensi intensitasnya meningkat, saya ulang. Oke. Ketika inkonsistensi intensitasnya meningkat, maka dia menjadi manusia munafik. Jadi itu tercermin dari debat semalam ya? Tercermin dari posisi pergeseran pragmatis ke opportunis. Dan opportunis makin tinggi, dia sungguh-sungguh munafik. Oke. Bung Iswan Udi. Loh, saya punya desain berpikirnya. Tahu gak kenapa saya ambil desain julisnya? Karena saya mengambil model yang mereka bayangkan, lalu saya terjemahkan ke dalam, oh ini begini model berpikirnya. Jadi behavior, political behavior, saya tarik ke dalam norm, jadi political behavior, norm, saya tarik ke dalam value. Ketahuan jadi modalnya. Gitu loh, analisisnya. Jadi bukan cuma sekedar political behavior, tapi kita tarik ke dalam ke norm, ke normal. Ke normal. Political behavior dengan norm, kita tarik ke dalam value. Ketika value-nya tidak ada, indikatornya sederhana, tidak ada etika, bahwa ini rusak dua-duanya. Political behavior-nya rusak, norm-nya rusak. Gitu. Oke, Bung Iswan Udin. Saya mau kembali, masalah bicara tadi, liberalisasi pendidikan, kan itu sempat disinggung. Kira-kira kalau menurut Bung Iswan Udin, apa yang disampaikan tentang pendidikan, itu menyentuh gak? Padahal hal-hal yang sifatnya. Partai apa yang berkuasa selama dua periode ini? PDP. PDP. Yang ngomong tentang liberalisasi pendidikan, hentikan liberalisasi pendidikan siapa? Pak Ganjar. Ganjar dari mana? PDP. Baru sadar ya, kalau yang ngerjain itu PDP sendiri? Logikanya apa coba? Saya, maaf, masya Allah, di era SPS saja, ketika melahirkan badan hukum pendidikan, yang tujuannya melibarisas pendidikan, kita perangi habis-habisan. Di Amerika yang liberal kayak gitu, itu tidak sungguh-sungguh liberal pendidikan, dunia pendidikan tinggi. Gimana sih logikanya? Hah? Terus hentikan liberalisasi pendidikan? Ini apa nih? Partai pendukung melakukan liberalisasi, terus tiba-tiba menyatakan, hentikan liberalisasi pendidikan. Loh, yang milih si Nadiem sebagai menteri pendidikan kebudayaan itu siapa? Jokowi? Jokowi. Tapi Nadiem datang ke siapa? Sebelum kemudian digabungnya antara Ristek Dikti dengan yang namanya pendidikan. Datangnya ke siapa? Datangnya ke Tengku Umar. Oke. Jadi ambivalen ya? Terhentikan senila. Oke. Tapi apakah itu dielaborasi lagi oleh Anies? Tapi sama sekali juga tidak menggali. Tidak kelihatan, sama sekali. Anies pendidikan jelas, Amerika. Anies tahu ada universitas yang dibayai oleh negara. Anies tahu ada universitas yang tetap dibayai oleh swasta. Terjadi persaingan. Mutu posisinya. Lalu mereka bilang, ya kita sudah harus mempikirkan tentang beasiswa yang disampaikan oleh Bobo. Di era Soeharto ada yang namanya beasiswa super semang. Lalu ada kredit mahasiswa Indonesia. Terus mereka mikir lagi soal kredit mahasiswa. Bahkan kalau pakai Prabowo Subianto bilang, dalam rangka itu maka kita biaya anak-anak Indonesia untuk sekolah keluar dalam rangka memunikai gitu. Tahu nggak? Ketika Anda bicara tentang beasiswa bagi anak-anak fakultas kedokteran, dan pada saatnya sama undang-undang omnibus selalu kesehatan yang dalam rangka korporasi, itu nggak menjawab persoalan. Tidak menjawab persoalan. Tahu? Kenapa? Karena penentuan dokter beredar di mana itu rumah sakit. Bukan lagi pemerintah. Bukan lagi IDI. Bagaimana Anda bisa bicara tentang kekurangan dokter yang banyak? Kalau penyebaran diserahkan pada korporasi. Korporasi itu rumah sakit swasta. Karena pendekatannya modal. Itu undang-undang kesehatan yang baru. Masya Allah. Abraham ini orang-orang ini baca nggak? Ini saya, maaf ya. Kegelisahan saya ini luar biasa, Abraham. Untuk kalau kayak ini, ini hebat juga. Jadi berarti kalau begitu, mereka semacam sandiwara aja semalam itu debatnya. Apa ya? Atau memang ketidakmampuan tim ahli mereka? Hiburan yang tidak menghibur. Itu kan. Canda yang tidak lucu. Menarik tadi masalah kesehatan. Bahwa ternyata itu kan yang disampaikan Pak Prabowo itu bukan jalan keluar. Mengirim orang, menambah dokter. Tapi kan pada akhirnya menentukan kan. Saya mau cerita sama Anda. Saya ketemu ikatan ahli dokter spesialis pada Saraf. Oke. Nah, di satu tempat, di satu provinsi, ada sebuah rumah sakit yang hendak bermaksud mengumpulkan ahli-ahli bedah Saraf. Terutama karena persoalan stok. Karena persoalan HP mengibatkan macam-macam. Konteks ini adalah di kabupaten-kabupaten tertentu harus tetap ada ahli bedah Saraf. Tapi si rumah sakit nggak kepinginnya ada semuanya di pesak di dia. Karena permintaan masyarakat untuk akibat struktur tinggi di kota itu. Dengan demikian sebenarnya bisnesnya tinggi. Karena permintaan tinggi, penawaran tinggi dong. Berarti kos kan? Iya, iya. Oke. Si rumah sakit kemudian mengatur. Wah ribut sama IDI. Lewat undang-undang kesehatan, IDI tidak lagi berperan. Yang menentukan sekarang rumah sakit. Siapa yang salah? Terus bilang, kita butuh dokter. Penyembarannya tidak tergantung oleh namanya pemerintah kok. Penyembarannya tergantung pada rumah sakit kok. Makanya Anies bicara tentang infrastrukturnya. Oke. Bukan hanya para dokternya gitu loh di situ. Tapi itu pun lagi-lagi pada persoalan bagaimana sebenarnya apa yang disebut dengan kesehatan jiwa. Kalau saya sudah lama nih bicara. Karena kebetulan saya bicara juga. Saya pernah menjadi pembicara tunggal di Kementerian Kesehatan Abraham. Ketika Indonesia harus masuk Masyarakat Ekonomi ASEAN. Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan mengundang saya. Sebagai naras sumber tunggal. Untuk bicara Indonesia emas di bidang kesehatan. Saya bedah. Ini loh, nggak kejawab. Apa poinnya? Saya menyebutnya waktu itu 90% alat kesehatan dan berbagai kepentingan kesehatan di Indonesia import. Angka saya diprotes. Oleh sebuah konsultan asing. Angka Iksadidin nursi salah. Bukan 90% katanya. Anda tahu berapa sebenarnya? 92%. Apa artinya? Industri kesehatan Indonesia sesungguhnya didikte. Apalagi model berpikirnya. Kedokterannya model berpikir pendokteran ala barat. Kan sebuah dokter kita berpikirnya orientasinya barat. Kurikulumnya kurikulum barat. Jadi cara pandang kita tentang kedokteran, cara pandang kita tentang kesehatan itu cara pandang kesehatan barat. Padahal bukan hanya barat. Ada juga ala Cina, ada juga ala India, ada juga ala Islam. Jadi ketika bicara tentang kurat, preventif, promotif, dan kuratif. Ini bicara preventifnya, ini kan tidak mungkin cuma sekedar daripada pendekatan barat. Apalagi kemudian kuratifnya. Gitu loh mikirnya. Jadi buat saya, lagi-lagi. Oke, yang menarik kan Pak Ganjar juga mempertentankan masalah makan gratis dan pembagian. Internet gratis. Internet gratis ya. Ganjar tegas mempertegaskan antara internet gratis dengan yang namanya makan gratis. Itu Ganjar kamu gitu. Karena kan menurut Pak Ganjar, Pak Prabowo katakan tidak terlalu penting itu internet gratis. Yang penting makan gratis. Kalau menurut Pak Isanuddin Nursi itu perdebatannya yang sebenarnya bagaimana sih seharusnya? Mereka sama-sama tidak memposisikan bahwa sudah terjadi pergeseran internet gratis itu sudah bergeser dari posisi tersir menjadi posisi sekunder. Oke. Jadi kan ada primer, sekunder, tersir. Oke. Makan itu primer. Primer. Internet itu sudah bergeser dari kebutuhan tersir, kebutuhan mewah, menjadi kebutuhan sekunder. Oke. Dan dia naik sekarang karena kebutuhan informasi menjadi mendekati kebutuhan primer. Oke. Nah itu. Mestinya posisikan dulu. Negara menempatkan internet itu sebagai public services atau commercial services. Nah gitu Abraham. Mikirnya di situ dulu dong. Oh ini merupakan jasa publik. Nah maka pemerintah bertanggung jawab menyediakan internet. Oh ini jasa komersial. Maka swasta yang menyediakan itu. Gitu dong mikirnya. Kalau menurut Bu Nganjar, Pak Isanuddin Nursi? Frekuensi itu public services. Public services. Tidak boleh disertamertakan begitu saja. Jadi harus ada intervensi negara. Delivery-nya. Loh. Yang menguat. International Telecom Union. Oke. Menempatkan negara-negara tertentu punya slot satelit. Oke. Indonesia punya dua slot. Misalnya ceritanya jadi jauh nih. Karena begini. Frekuensi itu jelas public services. Jelas sudah. Oke. Tapi kan Indonesia tidak punya keputusan tentang itu. Kosong. Kosong. Makanya undang-undang cybernya gak ada sampai sekarang. Oke. Di tengah Amerika mempertahankan tentang tinggi mana wilayah internasional, mana wilayah nasional. Pada ketinggian tertentu. Gitu. Posisinya. Nah. Kalau ngambilnya begitu, maka sesungguhnya sudah terjadi pergeseran. Bahwa internet dari bentuk tersir menjadi sekunder sekarang mendekati primer. Artinya negara tidak boleh semena, tidak boleh semena kasih, si Anu kasih frekuensinya sekian. Maka dia uncang-uncang kaki lah si swasta itu. Gak boleh begitu. Gak bisa. Coba anda lihat siapa penguasa pangsa pasar frekuensi tertentu dengan penara-penaranya. Coba anda bisa lihat siapa penguasai. Indonesia atau luar. Dari lima operator. Gak gara dapat apa? Coba. Gak gara dapat apa? Dengan frekuensi itu gitu loh. Itu yang saya bilang krisis dunia. Nanti 5F. Di salah satunya soal frekuensi. Berebut gitu. Kenapa? Karena perang akan sampai pada perang frekuensi. Dan itu tidak mampu dielaborasi. Kosong. Kosong sama sekali. Soal bagaimana menempatkan IOT sebagai apakah ini public services atau bukan. Ini jasa publik. Gak disinggul sama sekali. Apa poinnya? Karena mereka tadi tidak menyinggung visi berdasarkan konstitusi. Tidak menyinggung misi berdasarkan konstitusi. Berarti dia tidak meletakkan salah satunya menjadi national interest ya? Karena pada hakikatnya mereka menyandarkan diri pada pasal 6A ayat 2. Bahwa visi misi mereka tergantung pada kemauan presiden dengan timnya. Bukan kemauan konstitusi. Garis bawah yang omongan saya. Itu fatal berarti. Itu undang-undang nasa 2002. Yang saya sebut sebagai undang-undang palsu itu. Jadi harus dikembalikan ya? Iya dong. Harus dikembalikan. Oke. Bungi Sanudin. Pak Prabowo menyatakan makan gratis itu sebagai bagian yang solutif katanya. Untuk mencegah terjadinya berbagai macam ketimpangan. Itu kan yang disampaikan Pak Prabowo. Apakah itu memang efektif? Salah. Salah. Harusnya dikembalikan ke pasal 27 ayat 2. Lalu kembali kemudian ke pasal pendidikan dan kemudian pasal 28 tentang kesehatan. Pasal 27 ayat 2 undang-undang dasar 45. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kata-kata yang layak bagi kemanusiaan soal kesehatan bukan? Tapi sumbernya di mana? Di soal pekerjaan. Sekarang negara ngasih pekerjaan kepada siapa? Orang asing. Ah itu problematik. Jadi sesungguhnya negara wajib menyediakan lapangan kerja dalam mereka biar mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak bagi kemanusiaan. Jadi bukan makan gratis. Bukan makan gratis satu. Yang kedua perbaiki pendidikan mereka. Artinya ada sosialisasi kesehatan publik, kesehatan masyarakat. Tadi kalau Ganjar bicaranya soal pernikahan dini untuk mencegah. Itu saya tahu sumbernya. Jadi ketika Ganjar bicara tentang data itu saya tahu sumbernya dari mana. Dari mana tuh? Udah lah. Saya tahu. Saya ngerti siapa, yang ngomongnya siapa. Lalu kemudian bicara tentang pernikahan dini sebagai stunting problem gitu ya. Itu saya bisa duga. Sudah tahu informennya. Ini lari berpikir ini siapa? Siapa yang kasih masukan udah bisa saya duga gitu ya. Oke, oke. Nah kalau kita bicara tentang stunting misalnya. Kan dia mulai dengan posisi bagaimana perempuan itu sehat. Dia mulai dari situ. Kemudian Ganjar. That's fine. Untuk bicara sehat. Persoalan pokoknya gizinya terpenuhinnya ketika hidup. Lingkuman hidupnya sehat apa enggak? Si keluarganya sehat apa enggak? Bagaimana bicara kesehatan kalau dia gak punya uang dengan baik untuk makan? Hmm. That's what I'm saying. Problematiknya adalah bagaimana negara bertanggung jawab untuk menyehatkan satu keluarga. Agar tidak lahir anak-anak yang tidak sehat atau malnutrition atau kekurangin gizi. Wah itu. Kalau kita mau urut lebih panjang. Itu artinya balik lagi ke pasal 27 ayat 2. Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kan gak dijalankan oleh orang yang namanya pemuasa. Bukan jalan keluarnya membagikan bansos seperti Pak Jokowi. Itu kan jalan pintas. Kan mestinya kita mengklasifikasi begini. Gini. Kenapa kemarin dimasalahkan juga soal data? Yang saya tahu adalah data Bapenas, data Kemensos, data BPS, data Duk Capil, data Kemudian Desa. Itu tentang orang miskin itu beda-beda datanya. Gak yang sama tuh datanya. Gak single data ya. Bahkan yang namanya Kemensos minta KPK untuk melakukan audit tentang siapa yang berhak untuk menerima bansos. Oke. Apa problematiknya? Problematiknya tentang data akurat dan data aktual. Mereka gak lanjutin itu untuk menyebut sebagai knowledge based policy. Oke. Gitu ya. Nah ketika Anda bicara tentang makan gratis, kan dipersoalkan. Belum tentu penerimanya memang butuh makan gratis. Makan gratisnya cukup pada sholat jumat kok. Jumat berkah. Selebihnya ajari mereka untuk bekerja. Beri mereka lapangan kerja. Berikan mereka sosialisasikan kehidupan sehat. Dulu jaman Pak Harto sih ingat betul tuh. Soal jamban saja dipersoalkan. Soal jamban ya. Ingat ya. Soal jamban dipersoalkan. Soal air bersih dipersoalkan. Untuk meningkatkan kualitas hidup sehat gitu loh. Soal rumah yang punya jendela dipersoalkan. Gitu loh. Diukur tuh semuanya. Soal lantai dipersoalkan. Soal sirkulasi udara dipersoalkan. Gitu loh. Dan di era Soeharto tuh gitu. Sekarang kan kita gak ngeliat. Ini cuma bicara tentang kita butuh pembangunan perumahan 3 juta rumah. Di pesisir, di perkampungan, dan di perkotaan. Bukan itu masalahnya. Rumah tetap dibutuhkan. Betul. Tapi mengajari pola hidup sehat dalam kerangka kejiwaan dan fisik. Itu penting. Dengan cara berikan lapangan pekerjaan dan berikan pendidikan dengan baik. Apa poinnya? Dunia pendidikan dikunci oleh keteladanan. Nah Ganjar masuk disitu. Tidak ada keteladanan. Tidak ada keteladanan ini. Lu Ganjar yang ngomong. Sekarang pertanyaan. Pemimpin lantai dari siapa? Kenapa Anda bicara tentang dibutuhkan keteladanan ke pemimpinan? Dia sedang mengeditik dirinya sendiri. Berarti Pak Jokowi tidak memberi keteladanannya? Dalam cara berpikir Ganjar minimal begitu. Itu yang Bugisandudinur si tafsirkan. Saya kan sudah menulis pada November 2014. Same on you, Jokowi Dodo. Sebelum orang lain bicara apa-apa, saya sudah menulis seperti itu. Same on you, Jokowi Dodo. 2014. Buka aja. Digitalnya ada kok. Jejak digitalnya. Jadi apa yang Anda mau katakan terlalu? Sudah saya bilang tadi. Debat semalam itu anti-klimaks. Debat semalam itu hambar. Debat semalam itu tidak mencerdaskan. Sesuatu yang bisa diambil dari suatu debat adalah lima hal. Orang ini referensinya apa sih? Oh gini. Orang ini menggunakan data dari mana? Oh begini. Orang ini metodologinya apa? Analisisnya apa? Argumentasinya? Lima. Berarti kalau begitu, para capreswara diberikan input data yang tidak akurat? Tidak mendalam. Oh tidak mendalam. Tidak mendalam dan tidak luas. Tentang one health, sorry to say, harus saya bilang sama Anda. Mungkin di Indonesia hanya ngerti juga cuma beberapa gelintir. Beberapa gelintir. Walaupun orang yang berkini. Walaupun sudah saya siapkan dalam buku saya di Praharap Bangsa yang akan. Mestinya sudah terbit. Tapi karena saya sedang menunggu pilpres, saya tunda. 90% buku saya sudah selesai. 10% saya tentang pilpres. Jadi saya nunggu. Saya akan bicara, saya bicara one health. Oke. Di situ. Bagaimana traktat pandemi, bagaimana one health, bagaimana kemudian seluruh dunia akan didikti oleh badan kesehatan dunia. Yang sebenarnya kepentingan korporasi farmasi. Oke. Kepentingan korporasi farmasi. Jadi, kalau begitu saya bisa menyimpulkan sedikit bahwa Bumisano di Nursi mau mengatakan bahwa sebenarnya debat semalam kalau kita bicara secara makronya tentang kesejahteraan, apa yang dipermasalahkan semalam berarti adalah kegagalan pemerintahan Jokowi. Iya. Kegagalan. Ini kata kegagalan nih, Gam. Apa itu? Sebelum yang namanya COVID, pertumbuhan ekonominya 5%. Oke. Setelah COVID, pertumbuhan ekonominya 4-12%. Oke. Padahal dia yang bilang meroket 7% itu gagal sudah. Semakin rendah kepertumbuhannya, semakin tidak mampu dia mendistribusikan tentang pertumbuhan itu. Apalagi kalau pernyataan sepertiga perekonomian Indonesia akan mendukung calon pasolon tertentu. Kan konyol. Pada saatnya, sama kita lihat sebelum COVID, pertumbuhan cuma 5% setelah COVID, pertumbuhan 4,12%. Waduh, yontu sih. Apa ada yang ingin katakan kayak gitu? Sukses? Gak bisa dong. Berarti Jokowi ini gagal total? Lah, itu angka itu sedang menunjukkan itu. Apalagi 3 defisit tetap terjadi. Defisit neraca pembayaran terjadi. Defisit transaksi berjalan terjadi. Defisit APBN terjadi. 3 defisit tetap terjadi. Walaupun angka cadangan defisit sekarang naik jadi 146 miliar USD. Tapi kan pasisi pinjaman. Oke, posisi pinjaman yang begitu besar ya. Dalam posisi pinjaman yang begitu besar, kemudian pemerintah melakukan satu kebijakan yang menurut saya sangat tidak bisa dianalisa secara mendalam mengenai Bansos. Ini kan pinjaman begitu besar. Terus pada saat yang bersamaan, pemerintah mengeluarkan Bansos secara masif. Apakah ini akan mempengaruhi tingkat perekonomian kita? Anak, ingin saya bercerita panjang atau pendek? Terserah Bung Ishano Nurus. Saya pernah membongkar perjanjian utang luar negeri Indonesia dengan Bank Dunia. Yang isinya adalah bagaimana pemerintah Republik Indonesia. Ini kan sudah 8 ribu lebih kan? Triliun. Iya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa Bansos ini, crash transfer fund, Bansos segala macam itu, itu dianjurkan oleh Bank Dunia untuk meninakbobokan kritik masyarakat. Untuk meninakbobokan protes masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang bertentangan. Itu perintah Bank Dunia. Oke. Itu tertulis dalam dalam agreement. Ketika yang namanya Indonesia didikte untuk mencabut subsidi pada BBM. Hmm. Dan itu dirancang sejak reformasi. Jadi Bansos yang dilakukan sekarang, BLT yang dilakukan sekarang, itu sebenarnya karena menjalankan perintah Bank Dunia. Lalu diprotes oleh Joko Widodo yang kemudian Joko Widodo sendiri melakukan, sampai melakukannya di pinggir jalan. Yang oleh Yusuf kala sebut sebagai sangat memalukan. Jadi apa dong? Oke. Apalagi Bansosnya diberikan untuk kepentingan pemberi. Bukan diberikan untuk kepentingan yang diberi. Kan kalimatnya begitu. Jadi. Itu bertentangan dengan namanya Alinia III. Berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dan didorongkan oleh keinginan luhur. Maka Bansos itu tidak ada keinginan luhur. Hmm. Secara konstitusional tidak terpunuhi. Konstitusional dalam kerangka perspektif juga masih bermasalah. Tambah lagi dengan ternyata di era ini angka Bansosnya sudah, bantuan sosialnya, perlindungan sosialnya sudah mencapai 497 sekian triliun. Problematiknya kalau kita bicara soal Bansos adalah. Oke jangan dulu. Berarti Bansos yang sekarang dikucurkan oleh pemerintah sekarang ini lebih bertujuan kepada hal-hal yang simpatnya sangat politis ya? Yang membeli simpati. Membeli simpati. Kan tadi Bung Isandu bilang untuk menutup kritik. Iya. Dan memang itu diperjanjikan dalam bank dunia. Menutup kritik, menutup kata-kata penolakan kebijakan pemerintah. Maka dibayarlah, disuap lah rakyat. Bahasa saya jelas, rakyat disuap. Supaya nggak kritik lagi? Nggak kritik. Itu tujuan Bansos ya? Iya. Tujuan kedua? Dan memberi simpati. Oke. Berarti ini berkorelasi dalam konteks pilpres juga ya? Konteksnya adalah demokrasi transaksional. Oke. Kalau begitu, karena Bung Isandu dikatakan bahwa ini demokrasi yang transaksional, berarti ini terkonfirmasi ya? Kalau kita lihat indeks demokrasi kita ini kan turun. Turun. Bahkan sangat memprihatinkan. Indeks demokrasi menurun, indeks persepsi menurun, indeks persepsi menurun, indeks persepsi menurun, semuanya. Itu fakta. Oke. Apa poinnya? Poinnya tadi kan udah dibilang gagal. Ya binalah negara gagal. Saya ngomong kayak gini bukan baru, Abraham. Ya oke. Karena saya tuntutan, tuntutan. Oke jangan dulu. Berarti kalau negara ini bisa dikategorikan negara gagal, apakah pemimpin tertinggi dalam hal ini Presiden harus diminta pertanggung jawabannya? Saya tanya balik sama Anda. Emang ada SISIM yang bisa meminta pertanggung jawaban Presiden? Kalau Bung Isanuddin masuk? Nah kalau ditanya kepada saya, Undang-Undang Dasar 2002 tidak punya aturan yang meminta pertanggung jawaban kepada Presiden kecuali melalui pemakjulan. Dan pemakjulan tidak mungkin karena semua partai sudah terkooptasi. Jadi tipis kemungkinan? Semua partai sudah terkooptasi, apalagi cuma tinggal 9 bulan kayak gini. Kan begini Bung Isanuddin, kita harus punya tradisi. Tradisi yang positif bahwa kepala negara itu bisa diminta mempertanggung jawabkan seluruh perbuatan mereka di depan persidangan. Contoh misalnya Malaysia punya tradisi membawa Najib ke persidangan. Korsel juga demikian. Kenapa Indonesia tidak punya tradisi itu? Kalau pakai Undang-Undang Dasar 45 bisa. Tapi kalau pakai Undang-Undang Dasar 2002 tidak bisa. Karena selama dia berkuasa, maka segala sustutnya I am the law, I am the king. Itulah pasal 6a ayat 2. Omongan saya ini bukan omongan hari ini, omongan saya lama. As a president, I am the law, I am the king. What do you want to say? Sistem. Oke. Terkooptasi semua, sehingga semuanya habis. Berarti kan kalau begitu Bung Isanuddin, cara berpikirnya kita itu cara berpikir yang linear dan deterministik tentang hukum. Kan ada cara lain yang bisa ditempu untuk meminta pertanggung jawaban presiden ini ke depan persidangan. Itu tadi pemakjulan. Tapi pemakjulannya begitu. Kalau pakai proses politik. Kalau pakai proses politik, dia hanya bisa diajukan ke pengadilan setelah tidak menjabat. Selama dia menjabat, I am the law. Oke. Saya tanya balik sama Anda, Abraham. Dalam konstruksi pasal 6a ayat 2, Undang-Undang Dasar 2002. Wilayah mana yang tidak dipolitisasi, wilayah mana yang tidak dikomersialisasi, wilayah mana yang tidak dikriminalisasi. Segitiga, Abraham. Politisasi, komersialisasi, kriminalisasi. Wilayah mana? Ada. Semuanya terkena. Di tengahnya adalah 29 orang. 9 hakim konstitusi, 9 ketua umum partai politik, 10 orang konglomerasi, 1 presiden. 29. Di luar rakyat, maka rakyat terkena yang namanya politisasi. Rakyat terkena politisasi, rakyat terkena kriminalisasi. Mereka lah yang menikmati. Oh, itu konstruksi pasal 6a ayat 2. Oke, berarti kalau begitu saya simpulkan. Hasil apapun nanti, dari Pilpres dan pemilu ini, yang merasakan jumlah oligarki, rakyat cuma menjadi perlengkap penderita. Betul. Karena memang sisimnya sudah neolib. Ultra neoliberal. Sisimnya sudah begitu. Itu makanya siapapun presidennya, neoliberal penguasanya. Kan udah saya bilang berkali-kali. Di tempat ini juga saya bilang kayak gitu. Sama. Bahkan viral itu. Oke, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan supaya kita keluar dari permasalahan seperti itu? Kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Oke. Kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Lalu kita lihat apakah Joko Widodo melakukan sebuah perbuatan-perbuatan melawan hukum atau nggak. Ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau tidak. Misalnya pada posisi dia di wali kota. Atau pada posisi di gubernur. Ada pada posisi sebagai presiden. Ada nggak tindakan-tindakan melanggar hukumnya? Melawan hukumnya ada nggak? Gitu dilihat. Pada kasus misalnya katakan, Gibran dan Kaisang. Iya. Yang sudah dibawa. Pada kasus Ahok misalnya, yang juga sudah dibawa ke KPK. Kan bisa dilihat. Begitu juga ketika jadi wali kota kemarin. Begitu juga pada saat gubernur tadi yang kasus Ahok. Begitu juga pada saat yang menjadi presiden. Kan bisa dilihat. Apakah dengan membeli 50% saham prepart itu, itu sebuah tindakan yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Auditnya kayak apa? Oh penting itu. Penting. Penting sekali. Begitu juga membeli saham vale. Ya kan penting sekali itu. Iya. Kenapa saya ingin perdalam ini, Bung Isandudi? Karena begini. Kalau tidak ada tindakan hukum terhadap presiden yang melakukan pelanggaran terhadap konstitusi atau undang-undang, maka peristiwa yang kita selalu alami, itu akan muncul setiap saat di era presiden siapapun juga. Karena kita tidak pernah berhasil membawa presiden kita ke meja pesakitan. Contohnya misalnya Soeharto, kita nggak berhasil. Akhirnya, terjadilah laki seperti itu. Kita punya budaya Mikeldur Mendemjero. Budaya Jawanya. Maka Soeharto tidak mau membawa Soekarno ke meja pengadilan. Itu perbedaannya dengan Pak Nas. Oke. Pak Harto tidak mau membawa Soekarno ke meja pengadilan karena berpegang prinsip Mikeldur Mendemjero. Pada kasus misalnya Pak Harto, bukan tidak dibawa ke pengadilan. Terbukti, kasus pengadilan kemarin, yayasan mereka harus mengembalikan sejumlah kekayaan. Kena dia, soalnya keberu meninggal. Tapi aset sejumlah aset dikembalikan. Oke. Dia diambil, terjadi. Sekarang, kalau Anda mau mengambil dalam konstrui, itu kasus. Tapi mari kita kembalikan ke dalam sistem. Oke. Apakah kasus ini merepresentasikan sistem atau tidak? Oke. Menurut pandangan saya, dengan Undang-Undang Dasar 2002, maka tiap kasus yang muncul tidak pernah bisa akan dibawa ke meja hijau. Kenapa? Karena modelnya adalah demokrasi korporasi. Semua dibayar, semuanya demokrasi transaksional. Sehingga, pada eksekutif lahir yang disebut dengan false governance. Oke. Pada legislatif lahir yang namanya false representative. Sehingga muncul yang disebut dengan false authority. Autoritas semua, otoritas falsu. Pada yudikatif, apa yang disebut dengan false certainty. Tingkat kepastian semua. Kenapa? Karena semuanya transaksional. Bayangkan kasus Sambo. Dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Bayangkan kemudian gugatan KPRS 17. Ditolok oleh makam agung. Dan saya bicara dengan sejumlah hakim agung. Bagaimana bisa mungkin? Bertentangan dengan yang namanya, tapi bertentangan dengan sejumlah undang-undang. Pelaku menjadi korban-korban menjadi pelaku. KPRS 17 2020. Coba bayangkan kasus hukum kayak gitu. Anda bayangkan nggak? Bagaimana kemudian bisa kita percaya yang namanya hukum memberikan kepastian. Kalau dalam gambaran sistem, dia tidak memberikan kepastian. Seperti yang terjadi di MK? Seperti yang terjadi di MK, seperti yang terjadi di MA. Oke. Bukan hanya di MK, di MA juga sama. Itu yang saya sebut sebagai false certainty. Karena berangkat dari false authority. Karena berangkat dari demokrasi transaksional. Berarti kalau begitu tidak legitimate dong semuanya? Sudah sejak lama saya bilang begitu. Sejak namanya teman-teman menggagas demokrasi liberal sudah saya bilang, ini ujungnya cuma legalitas formal. Kan ini kita punya problem sekarang satu, Abraham. Apa itu sih hukum? Pengertian hukum itu apa? Saya dulu belajar di sekolah. Di bawah Hamid Atamimi. Disebut, hukum itu adalah keputusan politik. Sudah. Diterusin sama Hamid. Berwadah yuridis. Sehingga dia menjadi kekuatan legalitas formal. Nah, kalau dia merupakan keputusan politik, tergantung keputusan partai politik dong. Tadi kan udah sibilang. Sembilan partai politik, sembilan hukum makam-makam konstitusi, sepuluh orang. Karena oligarki, satu presiden. Rut, selesai. Yang lain, alas kaki kekuasaan. Yang lain, alas kaki kekuasaan. Atau boleh kita sebut sebagai korban? Alas kaki kekuasaan. Padahal dia pemegang kedaulatan rakyat. Disitulah dampak dari kegagalan perubahan. Pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 2002. Dah, dampak nih kalau Abraham bicara sampai di sini. Dalam ini. Jauh nih, Abraham. Berarti kalau begitu, Bungi Sanudinur, saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata pilpres yang akan nanti kita laksanakan di tanggal 14 Februari, jangan pernah kita bisa berharap berlangsung jurdil. Betul. Itu, saya sudah menyatakan selamat datang di negeri Amburadul. Kalimat saya yang kedua berikutnya, kita belum mereka. Buku saya berikutnya, Bangsa Terbelah. Buku saya yang akan terbit, Praharap Bangsa. Ini saya lihat bukan hanya 2024. Ini saya lihat sejak 2004. Oke. Tahu kenapa? Karena Jimmy Carter menyatakan, In Majority Muslim Country, Demokrasi has won. Negara bermayoritas muslim, demokrasi telah menang. Mari kita perbaiki, kita lihat narasi ini. Jimmy Carter mempertentangkan antara negara yang bermayoritas muslim dengan demokrasi. Ini perdebatan seru. Ini mempermalukan kata pembukaan Undang-Undang Dasar 5. Itu menginjak-injak kata-kata pembukaan Undang-Undang Dasar 5. Dan ternyata terbukti. Itu saya dapet, Abraham. Saya dapet itu. Disitulah saya dapet karter report. Disitu saya lihat, mundur ke belakang bagaimana amandemen itu dilakukan. Dalam, Abraham. Tidak sembarang ini. Oke. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan nih? Dari keterpurukan seperti tadi yang Anda sampaikan. Apakah satu-satunya jalan people power? Nah, saya melihat penting kita kembali ke Undang-Undang Dasar 5. Itu setiap kondisi unang. Ada tiga jalan. Jalan pertama, kita lakukan dengan melakukan perubahan di lembaga. Oke, sistemnya ya? Saya menyebutnya sebagai resolusi kelembagaan. Oke. Yang kedua, bisa dilakukan dengan kesadaran para pemimpin bangsa. Ini bisa dilakukan lewat dekret. Taubatan Nasua. Iya, taubatan Nasua. Dekret itu sebagai taubatan Nasua. Yang ketiga tadi, people power. Oke. Tiga jalan ini. Ini bukan tidak disetujui oleh konstitusi. Tidak konstitusi menyetujui ini semua. Cuma kalau people power disebut sebagai ekstra. Konstitusional. Gitu. Karena bagaimanapun keputusannya, kalau dia benang, maka dia menjadi keputusan konstitusional. Kalau dia kalah, dia bukan lagi keputusan ekstra konstitusional. 98 adalah sebuah kemenangan ekstra konstitusional. Tapi hasilnya, penjungkir balikan Undang-Undang Dasar 45. That's right. Faktanya begitu. Jadi yang Bung Isanuddin mau katakan, Bung Isanuddin khawatir kalau itu terjadi seperti tahun 98 nanti, gerakan moral, gerakan people power, nanti akan menghasilkan sistem yang sama saja. Saya pikirlah enggak. Karena pada hakikatnya sejumlah tokoh sudah belajar. Oke. Jadi saya didatangi beberapa teman-teman 98, di mana kami dulu menutup plang, Salaman datang di Kampus Perjuangan Order Baru. Iya. Di Salemba. Iya. Kami memang yang kerjakan itu pada peringatan kematian Arir Rahman Hakim. Oke. Tapi setelah itu kan bergerak sampai ke bulan. Oke. Dari Februari ke Maret sampai air jatuhnya ke Mai gitu ya. Kemis 98. Nah, yang saya mau bilang sama Abraham dan pemirsa Abraham Speak Up, kita bisa kembali dengan model yang jauh lebih baik. Oke. Cara lebih baik itu adalah bagaimana, ini problemnya bukan problem sekedar problem domestik. Ini problem eksternal. Oke. Buat saya, gerakan para guru besar itu bukan gerakan biasa. Tapi ada sesuatu yang menggerakkan mereka. Sehingga mereka tampil. Oh. Dimuncul ya. Kan ada satu perdebatan menarik di UGM, di mana saya hadir sebagai pembicara. Oke. Bahwa masalah ini dimulai dengan problem dari bulak sumur dan depok katanya. Oke. Ngerti maksudnya? Iya, iya. Problem benergi ini lahir dari bulak sumur dan depok. Dan depok. Oh gitu. Dari Jogja dan dari Jakarta. Iya. Saya bilang, iya kita mesti bertanggung jawab. Saya bilang, kalau sudah kita sadari bahwa problem ini besar ini lahir dari bulak sumur dan dari depok, mari kita perbaiki. Kenapa enggak? Karena memang kita salah berkontribusi, saya bilang. Dan itu saya ngomong di depan para guru besar. Oke. Mereka baru muncul sekarang. Padahal saya sudah bilang, jangan dong kita menjadi intelektual beo. Kita hentikan diri kita menjadi intelektual beo. Kenapa enggak? Kita bisa kok. Kita punya kok mandat. Bagaimana mungkin para pendiri Republik ini punya visioner yang luar biasa pada kata pembukaannya. Punya visioner pada batang tubuh yang luar biasa. Sementara pengacak-ngacak Undang-Undang 1945 itu ternyata mereka harus saksikan. Ambruknya Amerika. Secara negara enggak ambruk, tapi secara sosial mereka ambruk sekarang. Anda melihat bagaimana namanya Kensington sekarang di Philadelphia. Anda bisa lihat namanya Los Angeles kayak apa sekarang. Anda bisa lihat bagaimana sulitnya bangsa Amerika sekarang. Dan sekarang masyarakat sedang menunggu. Karena Federal Reserve tidak mau menurunkan tingkat suku bunga. Menarik kan problemnya. Dan kemudian tidak bisa berbuat apa-apa ketika yang namanya. Israel dikegitukan. Padahal dia yang terus membiayai militer, membiayai dengan uang juga. Coba. Kita mencontoh siapa jadinya. Anda berkiblit pada Amerika. Ternyata Amerika tidak lagi memberikan kemampuan keteladanan dalam persoalan militer. Dalam politik, dalam ekonomi. Tapi Anda pusing gini sendiri. Itulah makanya. Jadilah bangsa sendiri. Jadilah diri sendiri. Itu penting gitu loh. Jadi berarti gerakan-gerakan yang muncul dari kampus-kampus. Yang dimotori oleh para dosen dan guru besar. Ini akan membesar dan menghasilkan sesuatu yang seperti kita pikirkan. Kalau punya kesadaran intelektual yang murni. Kalau punya kesadaran intelektual berbasis pada kepentingan bangsa. Dia akan menggelundung, Ibrahim. Tidak ada kebenaran yang bisa ditutup-tutupi selamanya. Tidak ada kebenaran yang bisa ditakut-takuti selamanya. Tidak ada kebenaran yang bisa disalahkan dan dikalahkan selamanya. Tidak bisa. Waktu dipergilirkan, Ibrahim. Suka tidak suka, waktu akan mempergilirkan segala sesuatunya. Dan kebenaran akan tetap tumbuh sebagai sebuah kebenaran. Apalagi diikuti dengan kebaikan. Kebenaran dan kebaikan tidak pernah bisa dikalahkan. Dia bisa disalahkan, tapi dia sesungguhnya tidak bisa dikalahkan. Disalahkan karena cara berpikir terbalik. Seperti setan menyalahkan anjaran. Menjungkir balikan. Tapi dia tidak pernah bisa dikalahkan. Dia tetap tampil. Jadi rejim ini akan tumbang? Rejim yang kemudian berpihak pada materialisme dimanapun di dunia akan tumbang. Rejim materialisme. Apakah rejim ini ada rejim materialisme? Materialisme. Jadi dia tumbang? Iya. Saya bisa tunjukkan dengan angka, Abraham. Lewat yang banyak pembangun infrastruktur. Tapi bukan saatnya sekarang. Saya punya angka-angkanya, Abraham. Berarti konkret, rejim ini akan tumbang? Dengan waktu akan tumbang. Tambah waktunya, sekarang susungunya sudah. Sekarang, Anda bayangkan nggak? Kalau meme, stiker-stiker di WhatsApp, itu sudah menghinakan presiden. Apa artinya? Sudah tumbang itu. Berapa banyak yang namanya stiker yang menghinakan presiden? Berapa banyak? Banyak sekali. Dalam hitungan saya ada tujuh stiker yang menghinakan presiden. Anda bisa lihat, Anda bisa lihat sendiri. Oke. Itu kan menghinakan betul. Satu jabatan yang mestinya mulia, terhormat, punya keagungan, punya kebanggaan. Ternyata direndahkan oleh yang namanya stiker-stiker di WhatsApp. Hah? Apa artinya? Gagal itu. Gagal. Anda boleh punya jabatan legalitas formal. Tapi dalam kerangka sosial, Anda sudah direndahkan. Hah? Ngomong apa? Terima kasih banyak. Apa yang disampaikan Bung Isanuddin Nursidi memberikan kita pencerahan mudah-mudahan. Apa yang disampaikan bisa membuka mata kita untuk menemukan kebenaran yang ada di depan mata kita. Amin. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. G Dubbed Nashville. Assalamualaikum. Sampai ketemu di episode berikutnya. weh di